Pemerintah mengantisipasi kenaikan harga berbagai bahan kebutuhan pokok, dampak fenomena alam El Nino yang menyebabkan kekeringan sehingga menyebabkan produksi pertanian menurun. Salah satunya mengupayakan operasi pasar murah di berbagai daerah dengan melibatkan perusahaan-perusahaan badan usaha milik negara BUMN. Badan usaha milik negara BUMN menggelar pasar murah di berbagai daerah. Untuk menekan kenaikan harga kebutuhan pokok, dampak dari fenomena alam El Nino yang menyebabkan kekeringan di sejumlah negara termasuk Indonesia sehingga mengakibatkan produksi pertanian menurun. Pasar murah BUMN di Surabaya minggu 13 Agustus menggandeng perusahaan seperti PP Pupuk Indonesia dan Pelabuhan Indonesia Pelindo. Menteri BUMN Erick Tohir menegaskan pasar murah digelar untuk mengantisipasi dampak fenomena El Nino yang diprediksi akan berkepanjangan. Terdapat 3.000 kupon yang dibagikan kepada masyarakat sekitar pada pasar murah kali ini. Setiap kupon seharga 40.000 rupiah dapat ditukar dengan paket sembako berisi 5 kg beras, 1 kg gula, dan 1 liter minyak goreng yang saat ini dipasaran totalnya setara dengan 96.500 rupiah. Ya harapan saya mudah-mudahan bisa turun ke rumah sembako, terutama ya beras, minyak, gula, itu yang penting mas. Menteri BUMN Erick Tohir telah menjatuhkan program pasar rakyat secara berkelanjutan di berbagai daerah kabupaten kota seluruh Indonesia. Demi menjaga stabilitas harga berbagai kebutuhan pokok, khususnya selama terjadinya fenomena alam El Nino. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hanif Nasrullah, Kantor Berita Antara, mewartakan.